Halo co-friends, pada soal ini kita diminta untuk menentukan nilai A ditambah B ditambah C berdasarkan informasi yang diberikan. Untuk menyelesaikan soal ini, karena diketahui persamaan lingkaran dengan titik pusatnya, kita perlu ingat secara umum kalau persamaan lingkarannya seperti ini, maka titik pusatnya bisa diperoleh dari rumus min setengah A, min setengah B. Nah, karena pada soal ini diketahui pusat lingkarannya adalah 1, min 6, berarti sebenarnya 1, min 6 ini sama dengan min setengah A, min setengah B. Kita peroleh kesamaan dua buah titik, yang mana berarti untuk yang letaknya bersesuaian memiliki nilai yang sama, yaitu 1 sama dengan min setengah A, dan min 6 sama dengan min setengah B. Berdasarkan 1 sama dengan min setengah A, berarti kedua ruasnya bisa sama-sama kita kalikan dengan min 2, maka kita akan peroleh min 2 sama dengan A. Lalu, berdasarkan min 6 sama dengan min setengah B, kita kalikan juga kedua ruasnya ini sama-sama dengan min 2, maka kita akan peroleh 12, ini sama dengan B-nya. Lalu, kita gunakan informasi selanjutnya, dengan di sini A-nya kita ganti menjadi min 2, dan B-nya kita ganti 12, karena di sini Y sama dengan X menyinggung persamaan lingkaran ini, maka bisa kita tentukan di sini. Untuk nilai C-nya, dengan cara di sini kita ganti masing-masing Y-nya dengan X. Kita akan peroleh 2X kuadrat, kemudian ditambah dengan 10X, ditambah dengan C sama dengan 0. Karena kita punya Y sama dengan X ini menyinggung persamaan lingkarannya, maka pada persamaan kuadrat yang kita peroleh di sini, diskriminan atau D-nya haruslah sama dengan 0. Nah, dari secara umum persamaan kuadrat seperti ini, diskriminannya disimbolkan dengan D, kita bisa peroleh dari rumus Q kuadrat dikurang 4PV. Sehingga untuk D-nya yang sama dengan 0, berarti di sini Q-nya adalah 10, maka 10 kuadrat dikurang 4 dikali P-nya adalah 2, dikali V-nya adalah C, ini sama dengan 0. Berarti kita akan punya 100 dikurang 8C sama dengan 0, dan untuk 100-nya kita pindahkan dari ruas kiri ke ruas kanan. Maka, min 8C-nya ini sama dengan min 100, dan bisa kita bagi kedua ruasnya sama-sama dengan min 8. Sehingga kita akan peroleh C-nya sama dengan 12,5. Jadi, bisa kita cari nilai yang ditanyakan di sini adalah A ditambah B ditambah C-nya, berarti ini sama dengan A-nya adalah min 2, B-nya adalah 12, dan C-nya adalah 12,5. Kita akan peroleh hasilnya di sini sama dengan 22,5. Demikian untuk soal ini dan sampai jumpa di soal berikutnya.